Halo, selamat datang kembali di channel saya Jadi kalau kita mau lihat di map Itu kita menuju query ya Kalau kita jalannya menuju rumah hati Kolamnya itu berlokasi di sebelah kiri Dan mari kita lihat ada apa ya di sebelah kanannya Tuh, sudah lihat kan di sebelah kiri ini ada kolam, ada pohon, sakura Nah, di sebelah kanannya itu kira-kira apa ya Kita coba lihat yuk Maju lagi sedikit Maju, maju, ayo maju Nah, tuh ada gedung-gedung Ada jalan juga, ada perumahan Nah, oke sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa ya untuk klik tombol like Aktifkan lonceng dan jangan lupa komentarnya Seperti yang dilihat pada video Air mancurnya itu terletak di tengah-tengah kolam Jadi air mancurnya itu disambut oleh kolam renang Dimana kolam renang ini bisa dipakai untuk berenang ya Tuh, ada di kiri kanannya itu berjejer pohon yang membuat suasana lebih sejuk Kita coba jalan ke bawah pohonnya ya Apa benar sejuk atau gimana pemandangannya Nah, di bawah pohonnya ini Nanti kita bisa bikin lesehan atau gazebo Atau kursi untuk tempat duduk Dan Di bagian ujungnya nanti Kita juga bisa buat kontener food Jadi selain ada tempat duduk Kita juga bisa Bikin tempat orang jualan Sama halnya dengan yang di sebelah kiri Dibuat tempat duduk Dan di ujung Ada kontener food Atau Seperti Mini cafe gitu Terus di sampingnya Untuk Parkir Dan Kira-kira Untuk Tempat ganti pakaiannya Butuh gak ya Boleh di komen ya teman-teman Di bawah Kira-kira butuh gak ya Di tempat Air mancu Atau kolam renang Seperti ini Untuk tempat ganti pakaiannya Nah Gimana kalau kita coba naik ya Nah Untuk parkirannya Kira-kira Di sini Di ujung Nanti di sebelah kanannya Kita bisa bangun Mini cafe Dan di next videonya Rencana akan dibuat Empat buah gazebo Di setiap sudut Kolam Tapi di atas Kolamnya tersebut Nah Kita coba naik ya Di sini Nah Di sini nanti kita Akan coba Bangun gazebo Terapung Nah Di sudut satu Jadi Empat buah gazebo Di setiap sudut Kolamnya Gimana kalau kita Coba Untuk masuk Kedalam kolamnya Kira-kira Airnya setinggi Apa Seperti yang kita Lihat Di kiri kanannya Ada pohon Dan air mancurnya Itu berada Di tengah-tengah Dari kolam tersebut Jadi tinggi air Kolamnya itu Sekitar Dada Sedada Tapi kalau untuk Anak-anak itu Cukup tinggi Ini ya Air mancurnya Teman-teman Lihat airnya Jadi pengen mandi Tuh Bagus kan Teman-teman Kira-teman Kira-kira Ada yang kurang Nggak teman-teman Untuk Dekorasi air mancurnya Boleh di komen Ya teman-teman Nanti di next video Akan di Renovasi sedikit Sekarang Kita coba Lihat Kolam renang Dan air mancurnya Itu Dilihat Dari atas Selamat menikmati Terima kasih Sekian dulu ya Teman-teman Review dari Air mancur Dan kolam renangnya Semoga di next video Nanti Untuk review Gazebo Empat buah Gazebo Satu Atau Dua Mini market Yang letaknya Di kiri Dan di kanan Tempat parkir Mobil Dan Tempat ganti Pakaiannya Sudah Ada ya Teman-teman Sampai ketemu Sampai ketemu lagi Da Daaah Daaah